Pemirsa dinasosial anggota DPRA serta anggota DPRK Aceh Timur melakukan pendataan langsung kebutuhan disabilitas dan lansia yang ada di wilayah Aceh Timur. Selama ini pendataan sulit dilakukan karena keluarga masih kurang memberikan data disabilitas dan lansia. Pendataan ini bertujuan agar bantuan kepada penyandang disabilitas dan lansia ke depan lebih banyak dan merata. Saat ini lansia dan disabilitas yang ada di Aceh Timur sangat sulit didata dikarenakan wilayah Aceh Timur yang begitu luas. Juga disebabkan banyaknya keluarga disabilitas dan lansia yang masih sangat tertutup untuk memberikan informasi mengenai kondisi keluarganya. Kita kunjungi tadi ada berapa, ada empat kecamatan kita sudah kunjungi kepada disabilitas. Ada sekitar tiga disabilitas itu mereka butuh bantuan modal usaha karena mereka biarpun disabilitas mereka masih aktif untuk menciptakan usaha sendiri. Dan juga ada yang terakhir ini kita kunjungi Kecamatan Darul Aman ada seorang anak kecil yang dia kurang lebih sekitar tiga tahun dalam pendataan kali ini Dinas Sosial Aceh Timur turut ditemani anggota DPRA Dapil Aceh Timur Muhammad Yunus serta anggota DPRK Aceh Timur Muhammad Yahya dalam kunjungan pendataan ini sekaligus penyerahan sembako kepada penyandang disabilitas dan lansia. Jadi kita harapkan kepada pihak-pihak yang memang disabilitas ini supaya dapat sabar dan tabah dan kita pun dari pemerintah insya Allah akan mengusahakan supaya ada sedikit kesejahteraan walaupun sifatnya sementara dan ini ada juga dari Dinas Sosial Bang Is dan ini juga ada Pak Camat Alhamdulillah ada dari Kapolsek dan Ramil yang menampingi kita pendataan ini juga bermaksud agar bantuan untuk lansia dan disabilitas lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan lansia dan disabilitas tersebut. Dari Aceh Timur Tim Liputan Aceh TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!